Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MufasuCAD dengan tutorial Inventor Basis tentang bagaimana membuat pilar 3D. Oke, buka aplikasi Inventor dan klik start 3D dan pilih ini. Saya akan menggunakan command line untuk membuat simple 2D sketch. Oke, kita membuat objek ini. Oke, klik start point ini dan selesai di sini. Selanjutnya, kamu bisa menggunakan command dimension untuk mengubah objek ini menjadi 10. Oke, kemudian saya akan mengubah lagi objek ini menjadi 5D. Kita berubah di sini menjadi 3.5D. Oke, selanjutnya, saya akan mengubah objek ini menjadi 3D. dan selanjutnya, saya akan mengubah objek ini menjadi 4D. Oke, kita membuat objek ini dengan dimension. Dan kamu bisa menggunakan command fillet dengan radius 2. Saya akan fillet di bawah ini. Oke, kita fillet lagi di sini. selanjutnya, kita fillet dengan radius 1 di bawah ini. Oke, dan kemudian kamu bisa menghabiskan sketch. Selanjutnya, kita bisa menggunakan command extrude untuk mengubah ini menjadi 3D model. Jadi, kamu bisa klik extrude di sini. Saya akan extrude sekitar 1 inch. Dan kamu bisa klik OK. Selanjutnya, saya akan mulai di sketch. Dan kemudian klik atas face. Kita membuat objek circle. Oke, mulai dari center point di sini. Kita membuat lagi di sini. Dan akhirnya kita membuat di sini. Anda bisa menggunakan dimension command untuk mengubah dimension untuk objek circle ini menjadi 2. Oke, kita mengubah lagi dimension di sini, 2. Dan yang terakhir di sini, 2. Oke, selanjutnya klik finish sketch. Menggunakan command extrude untuk mengubah objek circle ini. You can change distance into 5. And OK. You can select this face. And then use offset from plan. You can click this option. Next, I will move into this point. Okay, you can click OK. And click start to the sketch. Choose this plan. We create circle. Okay, start from this point. With circle dimension. 0.2. 0.2. And then we give distance start from center point. Into this point. In here with distance 1. And OK. You can finish sketch. And then use extrude command. To extrude this circle object. Okay, I will change direction into here. And you can click OK. To finish. Next, I will hide work plan 1. Okay, you can visible. Uncheck visibility. And I will start to this sketch. You can choose this offset face. Okay. And then I will create circle. At the center in here. We create again in here. Okay, we create in here. Next, we give dimension for this circle object. 1.6. Okay, in here 1.6. And the last 1.6. Close this to this sketch. You can click finish sketch. And then use extrude cut. You can click extrude command. Select this three circle objects. And change option into cut. Then click OK. You can see. We already create hole at this cylinder object. And then it's very easy to create this simple pillar path with the Inventor application. If you have any question about this tutorial, you can comment below this video. And see you next time in another Inventor basic tutorial. Bye. Terima kasih.